Salam dan bahagia, salam guru penggerak. Perkenalkan nama saya Yunike Hana Apriani Sinukaban. Saya guru bimbingan konseling dari SMK Negeri 1 kebangkatan Kabupaten Labuan Batu, Provinsi Sumatera Utara. Saya fasilitator pendidikan guru penggerak angkatan 7 dan sekaligus CGP rekondisi angkatan 3. Pada saat ini, saya akan berbagi koneksi antarmateri, modul 1.4 Budaya Positif. Sebagai guru, kita harus bisa menerapkan budaya positif di sekolah ataupun di kelas kita. Budaya Positif dapat terwujud dengan memahami Disiplin Positif, Teori Kontrol, Teori Motivasi, Hukuman dan Penghargaan, 5 Posisi Kontrol Guru, Kebutuhan Dasar Manusia, Keyakinan Kelas, dan Segitiga Restitusi. Disiplin Positif Disiplin Positif merupakan bentuk kontrol diri, yakni belajar untuk mengontrol diri, bertanggung jawab, dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang universal. Salah satu nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai, yakni nilai-nilai profil belajar Pancasila. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diakini seseorang, maka motivasi intrinsinya akan terbangun bukan karena paksaan ataupun hukuman. Motivasi perilaku manusia ada tiga. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan ataupun penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang dipercaya. Motivasi eksternal Tidak dibenarkan dalam bentuk budaya positif bagi murid. Karena motivasi eksternal, yakni untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman dan untuk mendapatkan imbalan ataupun penghargaan dari orang lain, hanya akan menimbulkan perubahan perilaku dalam jangka pendek atau hanya sementara. Sehingga sebagai guru, kita harus memunculkan motivasi internal di dalam diri murid. Yakni untuk menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang dipercayai. Dengan cara hindari hukuman dan pemberian penghargaan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. 5. Posisi kontrol guru Pertama penghukum, kedua pembuat merasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, dan kelima manajer. Sebagai guru, kita harus berada di posisi kontrol manajer. Guru harus mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengajung pada segitiga restitusi. Menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Keyakinan kelas Keyakinan kelas dapat terbentuk dengan membuat kesepakatan bersama antara guru dan semua murid. Keyakinan kelas atau sekolah berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dengan kalimat yang singkat dan kalimat yang positif dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Dalam memperbaiki kesalahan murid, kita harus menggunakan segitiga restitusi untuk mengembalikan murid ke kelompoknya dengan lebih baik lagi. Dengan menggunakan tiga tahap, yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Sehingga murid menjadi mandiri dan bertanggungjawab terhadap perilaku dan perbuatan yang dilakukannya. Keterkaitan budaya positif dengan filosofi Ki Hacar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak dan visi guru penggerak saling berhubungan satu sama lain. Dalam filosofi Ki Hacar Dewantara, pendidikan harus menganut ajas trikon kontinuitas, yang berakar pada budaya yang berkesinambungan. Ajas kopergen, pendidikan memanusiakan manusia. Ajas konsentri, pendidikan menghargai keberagaman. Nilai dan peran guru penggerak Nilai dan peran guru penggerak yakni nilai yang harus ada di dalam diri guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, refleksif, kolaboratif, dan inovatif. Peran guru penggerak harus menjadi pemimpin pembelajaran, dapat mewujudkan kemimpinan murid, mendorong kolaborasi, menjadi kos bagi guru lain, dan menggerakkan komunitas praktisi. Visi guru penggerak haruslah sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal, yakni profil pelajar Pancasila. Visi harus dibuat berpihak pada murid melalui pendekatan ingkuri apresiasi dengan menggunakan tahapan baja. Budaya positif merupakan penerapan dari tahapan baja yang akan memunculkan budaya positif. Budaya positif akan menimbulkan rasa nyaman pada murid selama proses pembelajaran, sehingga mewujudkan siswa yang mandiri dan bertanggung jawab. Budaya positif akan menimbulkan rasa nyaman pada murid selama proses pembelajaran. Berhubungan mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Dan perubahan yang terjadi pun hanya dalam jangka pendek. Saya menyadari posisi kontrol yang saya lakukan dalam membimbing siswa selama ini adalah salah. Saya sebagai pemantau dan pembuat rasa bersalah. Seharusnya, saya sebagai guru melakukan posisi manajerial dengan menggunakan segitiga restitusi. Tanpa didorong motivasi extrinsik, tetapi berasal dari motivasi extrinsik yang menjadi keyakinan diri murid. Sehingga murid menjadi mandiri dan bertanggung jawab. Saya melakukan konseling bagi murid saya yang melakukan kesalahan dengan menggunakan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan disalah, dan menanyakan keyakinan kelas. Perasaan saya, saya semakin termotivasi untuk menerapkan budaya positif dalam menemukan disiplin positif. Dengan memulai dari diri saya sendiri dan mengaplikasikannya di sekolah. Dengan berbagi perakti baik kepada guru-guru yang ada di sekolah. Hal yang sudah baik diterapkan di sekolah saya, yakni penerapan budaya positif dengan membuat keyakinan kelas dan sekolah atas kerjasama guru dan murid yang harus diperbaiki, yakni posisi kontrol. Dan bukan posisi memberi hukuman, penghargaan, dan rasa bersalah dan pemantau. Tetapi bagaimana mengaplikasikan posisi manajeria di dalam diri guru kepada murid. Sebelum mempelajari modul posisi kontrol, saya sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah dan pemantau. Perasaan saya saat itu merasa bersalah, karena memberikan hukuman ataupun konsekuensi apabila melakukan kesalahan. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dengan menggunakan segitiga restitusi dalam memperbaiki perilaku murid tanpa memberi hukuman ataupun konsekuensi dan memahami kebutuhan murid dalam berperilaku. Sehingga murid saya merasa bahagia dan tidak tertekan dan muncul keyakinan disiplin positif yang berbudaya dari dalam dirinya yang bertanggung jawab. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dengan menggunakan segitiga restitusi dalam memperbaiki perilaku murid tanpa memberikan hukuman ataupun konsekuensi dan memahami kebutuhan murid dalam berperilaku. Sehingga murid saya merasa bahagia dan tidak tertekan dan muncul keyakinan disiplin positif yang berbudaya dalam dirinya dengan rasa tanggung jawab dan mandiri. Saya sering menggunakan tahapan segitiga restitusi dalam memperbaiki perilaku murid dengan melaksanakan tahapan memvalidasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan kelas. dan saya sering lupa dan tidak melaksanakan tahapan stabilitas identitas. Saya mempraktekkan dengan memvalidasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan kelas yang dilanggar oleh murid saya. Hal yang sangat penting dalam menerapkan budaya positif dengan berkolaborasi antara semua ekosistem di sekolah antara sekolah dan orang tua ataupun wali murid dan masyarakat di lingkungan sekolah. Agar budaya positif ini mengakar kuat dari dalam diri murid karena dimulai dari rumah, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Demikianlah Koneksi Materi Modul 1.4 Budaya Positif Terima kasih, salam dan bahagia. Saya Yunika Hana Apriyani, Sinukaban. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Merdeka Belajar Terima kasih, salam dan bahagia.